Berikut ini adalah langkah atau cara membuat video pembelajaran yang keren dan menarik di Animaker.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Jalan Sopoto PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah pengalaman yaitu tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran ini menggunakan Animaker.com Nah langsung saja langkah pertama, teman-teman buka sebuah browser Kemudian di sini pada address bar, teman-teman ketik saja alamat animaker.com Nah apabila situsnya sudah terbuka, tampilannya adalah seperti yang ada di layar monitor Nah di sini apabila teman-teman sudah pernah membuat akun sebelumnya, silakan pilih menu login Apabila belum pernah, akan kita buat dari awal Nah caranya, teman-teman pilih menu sync up Nah di sini, untuk mendaftar di animaker.com, teman-teman bisa menggunakan akun Google Atau menggunakan Facebook Atau daftar dari awal Atau mulai menggunakan akun sendiri Nah akan saya jelaskan di sini Ini pengalaman saya menggunakan akun Google Kita pilih Nah nanti teman-teman akan diminta verifikasi Kita pilih akun yang akan digunakan Nah apabila sudah berhasil, nanti akan diminta memasukkan Ini adalah nama dari workspace Ini kita sebagai team Misalkan klik saja langsung tombol create Kemudian nanti kita akan diminta invite Ini beberapa email dari teman Misalkan kita akan berbagi Ini akan saya skip saja prosesnya Kemudian di sini kita pilih Misalkan kita untuk education work Atau teman-teman bisa pilih yang cocok Kalau saya untuk pembelajaran, kita pilih education work Nah dari sini kita akan diminta memilih Apakah untuk administrasi, siswa, ataupun guru Di sini saya pilih guru Klik tombol done Nah ini adalah proses yang kedua Yang ketiga ini Ini kita diminta memilih salah satu Apabila sudah, klik tombol done Nah untuk animaker.com ini adalah situs berbayar Namun kita bisa menggunakan versi gratis Tetapi nanti ada watermarknya Kalau menurut saya ini tidak masalah, sudah cukup Nah di sini apabila ingin berbayar Teman-teman ikuti Klik tombol yes, unlock premium fitur Apabila tidak ingin menggunakan premium fitur Hanya gratisan, kita langsung tutup saja Kita tunggu Nah di sini Ini adalah tampilan awal nanti Situs animaker.com Nah di sini teman-teman bisa mencari template Menggunakan menu search Kemudian di sini teman-teman Apabila ingin membuat dari awal atau dari nol Klik saja icon plus Nah di sini mari kita belajar Membuat video pembelajaran Ini dari awal atau dari nol Kita buat create blank project Nah teman-teman pilih ukurannya Apabila ingin di upload di media sosial Misalkan youtube Kita pilih yang ini Kita tunggu Nah berikut adalah tampilan Ini dari animaker.com Ini kita tutup saja Nah teman-teman perhatikan Di bagian sebelah kiri Di sini adalah menu library Nah di sini teman-teman bisa memasukkan karakter Kemudian property Ini menambahkan text Ini adalah backgroundnya Teman-teman bisa menambahkan background Di bagian sini nanti Kemudian image Nah teman-teman bisa upload image Atau menggunakan foto yang tersedia di sini Namun ada beberapa foto Yang harus kita berbayar terlebih dahulu Kemudian di sini teman-teman juga bisa menambahkan video Ada banyak video yang bisa kita gunakan Kemudian musik Efek Dan yang terakhir di bagian bawah Ini ada menu upload Nah ini kita bisa menggunakan video yang kita miliki Atau foto yang kita miliki Untuk di upload Nah mari untuk pertama Kita tambahkan background terlebih dahulu Ini adalah untuk pembelajaran Kita pilih salah satu Kemudian di sini Setelah background terbuat Kita tambahkan animasi Karakter Nah ini ada beberapa contoh karakter yang bisa kita gunakan Ini yang casual Kita pilih saja Nah teman-teman atur posisinya Misalkan di bagian samping kanan Teman-teman klik di bagian pojok untuk memperbesar Nah kemudian di sini Setelah kita memilih animasi Maka di bagian atas akan muncul menu baru Kemudian di samping kiri Ini adalah Ekspresinya Ekspresi mana yang ingin teman-teman gunakan Ini hanya diam saja Kemudian yang ini untuk menjelaskan Misalkan kita pilih yang ini untuk ekspresinya Nah teman-teman cek Nah kemudian kita tambahkan teksnya Nah kita tambahkan Misalkan Halo Selamat datang Di channel Sobat OPS Nah apabila tulisannya kurang tebal Atau ingin diganti jenis fontnya Teman-teman seleksi Kemudian diubah di bagian sebelah sini Ini akan lebih tebal Terhapus Nah Yang perlu teman-teman perhatikan Ini Pemberitahuan Muncul terus Kita hit saja Ini sedikit mengganggu Tidak masalah Nah Kemudian di bagian bawah Ini adalah menu timeline Di mana kita akan mengatur urutan foto atau teks Kemudian di samping sebelah kanan Ini skin Dari skin disini Kita bisa mengatur Project Ini adalah Project Misalkan Ini adalah skin yang pertama Kemudian kita akan menambahkan skin atau lembaran baru Kita klik icon plus Nah ini akan menambahkan icon baru Nah kita cek kembali di skin yang pertama Nah disini Kita atur Misalkan di bagian disini Ini akan kita tambahkan animasi Nah teman-teman atur atau pilih mana animasi yang menurut teman-teman pas Ini misalkan akan saya buat tulisannya bergerak dari bawah ke atas Nah kita coba cek Ini kita coba apply Nah misalkan cukup Ini misalkan sampai sini Kita klik Kemudian yang disini kita tarik Kita buat sampai 3 atau kita buat sampai 4 second Lebih Nah kemudian kita lanjut ke skin yang berikutnya Ini skin yang kedua Nah dari sini teman-teman tambahkan karakter Kita buat sama Tadi yang ini Kemudian teman-teman posisikan terlebih dahulu Ubah ukurannya Nah dari sini teman-teman atur ekspresi yang akan digunakan Misalkan teman-teman ingin menjelaskan sesuatu Teman-teman pilih Kemudian backgroundnya Kita pilih backgroundnya Ini misalkan papan tulis Nah seperti ini Ini kita posisikan dulu Nah kemudian teman-teman tinggal memasukkan teksnya Pilih teks Di bagian sebelah kiri Kemudian pilih Misalkan disini warnanya hitam akan kita ganti menjadi putih Kemudian kita klik icon disini Change color Pilih warna putih Nah misalkan disini Karena ini Kita gunakan untuk pembelajaran Teman-teman misalkan menjelaskan Penjelasan Tentang Globalisasi Nah dari sini Misalkan ingin ada penjelasan lain Teman-teman tinggal Tambahkan teksnya Nah kemudian kita coba Apply Nah misalkan akan saya cukupkan dari sini Kita tinggal mengaturnya di skin yang kedua tadi Ini kita putus Dari sini Nah teman-teman bisa menambahkan beberapa skin Hingga Penjelasannya selesai Untuk video ini Hanya saya buat dua skin Yang penting teman-teman tahu Bagaimana cara atau langkah membuat video pembelajaran Ini menggunakan animaker.com Nah selanjutnya nanti Apabila sudah selesai Teman-teman pilih menu publish Untuk mendownload atau membagikan hasilnya Klik menu publish Nah akan didownload dalam bentuk apa Atau di bagian dalam bentuk apa Misalkan dalam bentuk video Nah teman-teman pilih Ini namanya Misalkan Pembelajaran Tentang Globalisasi Nah di sini untuk tipe Kualitasnya Ini tipenya di bagian bawah MP4 Ada beberapa pilihan lain Ini kita bisa mendownload Hanya HD 720 saja Untuk kualitas di atasnya Kita harus berbayar lebih dahulu Nah kita pilih yang ini Kemudian kita klik tombol download Nah nanti Akan diminta untuk menunggu Ini masih diproses Apabila teman-teman ingin pergi terlebih dahulu Atau Ditinggal dulu Teman-teman bisa langsung ditinggal Nanti pemberitahuannya akan muncul di email Ini misalkan emailnya akan saya buka Apabila sudah selesai Teman-teman bisa cek email Untuk tombol download Atau di sini nanti akan langsung muncul download Kita tunggu Nah nanti apabila sudah selesai akan muncul tambahan seperti ini Kita klik tombol download Namun apabila kita sudah menutupnya Situs animaker.com Nanti di bagian kotak masuk email Ini akan muncul Pemberitahuan Dimana ini adalah link untuk mendownloadnya Teman-teman bisa download dari sini Nah Kita coba download Nah berikut hasilnya Ini tadi kita tidak memasukkan Suara dan juga musik Teman-teman bisa berkreasi sendiri Nah demikian video tutorial tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran Ini di animaker.com Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih